Kadang saya juga ada merasa kok capek kayaknya aduh udah deh perjuangan gue sini aja gitu loh Namanya kita melihat anak kita dengan kondisi seperti itu ya pasti kaget sedih gitu kan Tapi kalau dilihat lagi bagaimana diva kuat bagaimana diva semangat Jadi yang membuat saya untuk semangat lagi gitu loh Hai teman-teman balik lagi di Gerita Buka Praktek Nah hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang buat aku Dan menurut aku akan menjadi pelajaran yang terbaik buat kita dan juga banyak sekali informasi-informasi yang terdapatkan First of all buat aku thank you banget ibu udah hadir ke sini Semoga podcast kita kali ini bisa memberikan informasi yang banyak ya Karena klien genetik yang dimiliki diva anak dari bulia ini Sangat-sangat langka sekali dan hanya ada enam di Indonesia Iya Sebenernya sih ada lagi sih Kak Cuman untuk yang lainnya saya tidak tahu keberadaannya dimana Iya tapi kalau kayaknya sedikit banget ini Betul Bener-bener aku baru tahu banget dan aku baru lihat di depan mata kepala aku sendiri Dan mungkin ini juga jadi pelajaran juga kalian bisa banyak banget informasi yang bisa dapetin Kenapa dan bagaimana dan bagaimana sampai sekarang diva ini udah mau 20 tahun ya Betul julie nanti 20 tahun Juli nanti 20 tahun dan perjuangan ibu yang luar biasa Oke jadi dari awal kita mungkin flashback sedikit ya bu ya Maaf ya kalau mungkin mengingat-ingat lagi dulu seperti apa 20 tahun 20 tahun berarti 2003-2004 lahirnya Nah katanya kalian yang saya baca cycle syndrome ini terlahir sudah seperti itu dan mungkin ini terjadi ketika masih dikandungan Betul Bener Boleh gak ibu mungkin jelasin tentang cycle syndrome sedikit Ya sebenarnya kalau untuk cycle syndrome sendiri itu memang sudah bisa diketahui sejak dalam kandungan Nah cuman pada saat kehamilan diva saya kan ceknya hanya di bidan gitu Itu pun diva lahir dengan prematur 6,5 bulan Nah awal kelahiran diva itu dokter hanya bilang keterlambatan pertumbuhan otak Itu memang dengan berjalannya waktu itu untuk pertumbuhan diva itu memang minim sekali gitu loh kak Nah akhirnya saya disarankan oleh terapis diva untuk cek ke dokter saraf dan endokrin Oke ini setelah diva lahir ya berarti setelah diva lahir Berarti selama dalam kandungan ibu cek atau enggak Saya ceknya ke bidan jadi tidak usg Oke berarti ibu tahu setelah lahiran ya Betul Perkembangan diva mungkin tidak sama seperti anak-anak lainnya Dan memang diva lahir kan Prematur Prematur dan berat badannya hanya 1 kilo 50 gram 1 kilo 50 gram Waktu itu kenapa akhirnya harus prematur apa ada sesuatu Jadi sebenarnya sebelum diva lahir memang saya sempat jatuh dan pingsan Tapi penyebab jatuh pingsan ini tidak menyebabkan untuk diva menjadi sekel sindrom Itu beda urusannya ya Nah semenjak saya jatuh itu Nah memang saya sering mengalami kontraksi Oke Nah akhirnya pada malam Sabtu Saya pecah ketuban Awalnya sih Jumat sore Plek Lalu dirujuk oleh bidannya dirujuk ke rumah sakit RCM Di sana dilakukan berbagai macam pemeriksaan Nah tapi kami diminta Senin untuk balik lagi Nah tapi pada malam minggunya itu saya pecah ketuban Dan akhirnya minggu pagi dipalahir Gitu Oke ini mungkin 6,5 bulan masih 1 kilo 50 gram Which is 1,050 kan ya Gak nyampe 1,5 kilo kan berarti ya Dan tingginya Tingginya waktu lahir 35 cm 35 cm Yang biasa mungkin bayi itu kalau gak salah 40 sekian-sekian sampai 50-an kan Betul Oke Nah saat itu saat lahir sudah ada tanda-tanda kah tentang sekel sindrom? Sebenarnya kalau dari pihak medis dan kita pun sebagai orang tuanya tahu Itu bisa gitu karena untuk anak-anak sekel sindrom sendiri kan memang memiliki ciri khas kak Apa itu ciri khasnya? Hidungnya yang mancung Hidungnya yang mancung Jadi ini sindung mancung ini salah satu ciri khas dari anak sekel sindrom dan juga fisik yang mini Nah dia minimal tinggi 104 cm Itu kalau setelah besar dong baru kelihatan Betul Iya Oke Nah apakah si prematur ini bisa menyebabkan sekel sindrom ini salah satu penyebabnya? Berarti bisa jadi kalau memang ya normal 9 bulan pun bisa terjadi sekel sindrom ini Betul Oke Nah mungkin kan ibu sudah melalang buahnya dan sudah lebih mengerti tentang sekel sindrom Iya Udah pernah tahu atau baca kenapa sih bisa terjadi sekel sindrom ini? Kalau kelainan genetik kita kalau membahas tentang kelainan genetik itu 70% itu tidak diketahui penyebabnya karena apa kak Ya sama seperti kemarin ada beberapa juga ya daun sindrom dan lain-lain Betul Mereka juga ya randomly aja dikasih Tuhan anak yang luar biasa Betul Iya Sama seperti sekel sindrom berarti ya? Kurang lebih Kalau down sindrom itu kan di kromosom 21 ya dia berlebih Nah kalau di sekel sindrom itu kromosom 3, 18, dan 14 Itu berlebih 3 kromosom itu? Sebenarnya untuk hal ini saya juga belum tahu pasti ya Karena waktu dulu diva oleh dokter Sarab kan dianjurkan untuk cek kromosom Nah itu memang pada saat itu biaya pengecekan itu didanai oleh dokter dan saya tidak melihat hasilnya seperti apa belum pernah melihat Jadi untuk depilnya saya tidak tahu Oke setelah diva lahir dan kemudian akhirnya dokter memfonis lah ya bahwa diva sekel sindrom Diva tegak diagnosa Tegak diagnosa Pada umur 2 tahun 8 bulan 2 tahun 8 bulan Saat itu berapa tinggi dan berat diva? Jadi setahun diva 1 kilo, 2 tahun 2 kilo, 3 tahun 3 kilo Jadi per bulan untuk naik 50 gram saja itu susah banget Ah Gitu Dan diva stak antara di usia 12-13 yaudah pertumbuhannya udah enggak Paling sekarang berat badannya hanya 12-13 kilo saja Oke jadi mungkin teman-teman sekel sindrom itu adalah klien genetik yang sangat langkah di dunia Bahkan di Indonesia yang mungkin sekarang terdeteksi masuk ke dalam komunitas ada 6 6 ya? Iya 6 anak Dan dari yang aku baca sekel sindrom ini terjadi di 1 banding 10 ribu Dan di Indonesia hanya ada 6 Iya Dan salah satunya diva Betul Oke dan aku baca-baca ternyata kurang lebih dokter itu menyebutkan bahwa psikosendrom ini tidak akan bertahan hidup lama Iya betul Kalau dulu pada saat diva lahir dokter sih menyatakan paling bertahan hidup hanya beberapa hari Alhamdulillah ya kan akhirnya diva mencapai usia 20 tahun Ya ampun luar biasa Tapi rata-rata yang ibu baca atau ibu tahu rata-rata mereka berapa lama hidupnya? Range usia mereka di atas 25 di bawah 30 tahun Oke oke ya memang itu kan hanya range usia tapi kan baik lagi semua kan di tangan Tuhan ya kan? dan juga mungkin dokter kan ya se-averagenya aja lah rata-rata tuh berapa yang memang sudah terjadi jadi dokter bisa ngomong kayak gitu tapi balik lagi mau difonis dokter kayak gimana pun menurut aku semua tuh memang di tangan Tuhan iya betul banget kalau memang belum dipanggil ya gak akan dipanggil iya oke selama 20 tahun gimana sih seorang ibu perjuangan seorang ibu seperti apa? ya sebenarnya ya memang berat sih apalagi kita memaliki anak spesial dengan kondisi dimana saya seorang single parent gitu tapi kalau dilihat lagi bagaimana diva kuat bagaimana diva semangat gitu kan terus juga kami bergabung di komunitas melihat semangat teman-teman perjuangan yang luar biasa itu kan terus support dari keluarga support dari teman-teman semua itu yang akhirnya yang membuat saya ya kadang sih manusiawi ya kak kadang saya juga ada merasa kok capek kayaknya aduh udah deh perjuangan gue sini aja gitu loh tapi ya melihat itu yang tadi semua jadi yang membuat saya untuk semangat lagi gitu loh untuk bagaimana saya memaksimalkan untuk perkembangan diva gimana sih semangat diva aku pengen tahu gini ya alhamdulillah diva nih anak yang boleh dibilang jarang banget nangis paling nangis tuh 2 bulan atau 3 bulan itu paling sekali kalau persepsi nangis saya nangis dengan yang meh gitu ya istilahnya bukan kan kadang kita cuma diva mengeluarkan air mata itu bagi saya itu bukan nangis gitu kan nah diva juga apa ya di saat saya melakukan kegiatan lain di rumah atau di luar rumah diva tuh anteng gitu loh diva nggak rewel dan memang dari dulu saya tidak membajakan diva dalam arti kata diva kalau tidur nggak saya klonin gitu jadi walaupun diva kan juga untuk jadwal makan saya yang ngatur kan setelah makan yaudah saya taruh di atas kasur diva asik dengan apa mainannya nah kalau dia capek akhirnya dia tidur sendiri gitu loh kak oke sorry berarti berkomunikasinya lewat ekspresi diva ya betul iya apa yang diva suka paling suka dalam hal apa nih kak mainan atau makanan mainan deh kalau mainan diva suka mainan yang ada musik yang ada lampu-lampu diva suka becerbingin nah kalau diva becerbingin tuh kayak solalah kayak dia ada temen ngobrol gitu loh kak kalau untuk makan sih diva suka puding sama jus oke kalau yang paling diva nggak suka nih yang bikin diva nangis nah memang kalau untuk saat ini sih ya kalau yang diva nggak suka kita untuk menyentuh area mata gitu satu sisi juga diva kan kalau marah dia menyakini mukanya sendiri kak makanya kan di bawah ini pada hitam ya karena dia paling sekarang yang bagaimana caranya agar emosi diva tidak berlebih aja tidak tantrum itu yang dijaga gitu mungkin balik ke perjuangan-perjuangan ibu mungkin kayak aku kan juga baru pertama kali tahu gitu kan iya pasti kan ibu jelasin lagi ulangan pasti saya rasa akan capek sekali gitu kan banyak orang-orang itu anaknya kenapa iya pernah nggak sih ibu ngerasa aduh jelasin lagi capek banget pernah sih Kak sebenarnya ada rasa seperti itu gitu kan tapi dibalik lagi semua ini sebenarnya kan kita juga perlu harus edukasi ke orang karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kelainan mangka gitu itu beberapa tahun yang lalu aja itu masih ada pihak medis yang belum tahu tentang kelainan mangka kakak pihak medis ya iya Alhamdulillah dengan berjalan waktu ya karena kita juga dari komunitas sering mengupkan tentang anak-anak kelainan genetik langka ini ya banyaklah sekarang yang pihak medis yang sudah mengetahui gitu loh Kak ini 20 tahun kan pasti jatuh bangunnya banyak banget ya iya kapan sih dan saya rasa pasti awal-awal berat sekali untuk seorang ibu apalagi single parent untuk membesarkan diva gitu kan kapan sih saatnya ibu tuh berdamai sama diri ibu sendiri dan juga akhirnya membesarkan diva dengan ikhlas dari sebenarnya lumayan lama sih kak saya bisa berdamai itu saya merasa itu setelah saya memasuki atau mengikuti suatu komunitas untuk anak-anak kelainan anak-anak kelainan mangka itu pada tahun 2017 2017 oh barusan berarti ya iya sebelumnya saya merasa sendiri gitu kan tapi Alhamdulillah support dari keluarga luar biasa bagus luar biasa nah setelah saya memasuki komunitas saya merasa memiliki rumah kedua nah disitu kita kan bisa saling support saling muatkan ditambah lagi saya akhirnya tahu oh ternyata untuk anak-anak don sindrom komunitasnya ini loh saya juga berteman dengan dari berbagai macam jenis diagnosa anak-anak hidrosefalus anak-anak cerebral palsy anak-anak don sindrom gitu oke dulu gimana sih bu jatuhnya itu ketika mungkin sorry kalau misalkan tahu ternyata diva punya kelainan ini dan kemudian respon dari keluarga respon dari tetangga juga gitu ya namanya baru itu kan saya saya diva lahir minggu pagi saya baru boleh melihat diva itu Senin nah namanya kita melihat anak kita dengan kondisi seperti itu ya pasti kaget sedih gitu kan nah dari pihak keluarga pun beberapa juga kaget gitu tapi alhamdulillah dari pihak warga lain yang itu juga saling memberitahu mau apa maksudnya ya udahlah bagaimana caranya kita menguatkan saya dan diva gitu dan setelah kita tahu di 2 tahun 8 bulan ternyata didiagnosa sekel akhirnya saya banyak cari tahu tadi kan saya apa sih saya juga dunia tentang anak-anak spesial juga kan waktu itu sebelum ada diva kan gak tahu gak tahu banyak gitu kan kak nah setelah saya tahu oh diva sekel sindrom akhirnya saya banyak cari tuh searching apa sih ini sekel sindrom oh ternyata begini-begini akhirnya ya akhirnya saya mulai menjelaskan ke keluarga oh sekel sindrom ini nih seperti ini seperti ini seperti ini dan waktu itu juga sebenarnya saya dibantu oleh kakak saya iya jadi kakak saya mungkin secara gak sengaja searching melihat ada anak yang secara fisik dan face-nya tuh mirip banget sama diva oh iya iya anak itu namanya Kennedy nah tinggalnya di Kanada dan memang untuk lahir sama sih kak dari tanggal lahir sama tahun sama cuma beda bulan aja kalau Kennedy itu kan Februari jadi semenjak itu saya ikutin tuh perjalanan Kennedy dan saya membandingkan oh ternyata oh sama ya Kennedy seperti ini diva juga seperti ini gitu tapi kalau berarti kalau keluar mata tuh belum tentu dia sedang sedih berarti ya cuma ya keluar aja gitu ya jadi gini kak ini kan kenapa juga salah satu kenapa diva selalu pendek rambut kalau udah banyak kan ini dia gak bisa nyikapin gitu nah otomatis dengan kalau ada rambut atau sesuatu yang menusuk matanya dia akan ngecek-ngecek itu yang menyebabkan jadi matanya iritasi gitu ditambah lagi juga kalau dia marah ngecek-ngecek oke biasanya marah karena apa nih kalau diva PMS berarti bisa PMS juga sudah diva sudah menstruasi jadi diva height pertama itu umur 9 tahun kak wow jadi kalau aku boleh tahu berarti semuanya normal berarti ya maksudnya dalam arti sebagai seorang wanita dia juga bisa menstruasi terus tumbuh iya maaf buah dada bulu kemaluan juga tumbuh iya oke berarti yang terhambat tuh ketumbuhannya fisik iya betul berarti kalau dia sedang menstruasi ada mood swingnya juga dong kayak perempuan-perempuan iya iya nah itu berarti ibu nangkannya gimana tuh iya saya sih kalau dia lagi marah atau ya bagaimana caranya kita menenangkan aja kak gitu kan karena terus satu sisi juga yang terjadi dalam beberapa bulan ini kan emosi diva menurut saya tuh terlalu berlebih dibanding sebelum-sebelumnya karena apa itu nah saya sendiri juga gak gak tahu penyebabnya kadang kita marah dia marah dengan sendirinya kadang memang kalau lagi memang lagi PMS kan kita tahu oh iya nih lagi PMS tapi kadang-kadang kan diva tiba-tiba marah gitu nah marahnya ini pernah beberapa kali yang menyebabkan diva sampai pucat pucat emosinya berlebih tapi biasanya kan diva tuh kalau marah saya pangku gini saya usap-usap akhirnya nanti dia reda tapi kalau emosinya yang terlalu berlebih itu untuk saya ambil untuk saya pangku aja diva gak mau gitu tapi saya tetap berusaha bagaimana agar emosinya diva itu reda iya oke karena kan kalau misalkan sampai emosinya terlalu berlebih di dan diva pucat itu kan nanti efeknya juga akan bisa menimbulkan kejang kalau kelamaan gitu loh kak nah kalau kita bicara tentang support keluarga nih tadi mungkin ibu udah sempat mention juga bahwa support keluarga itu adalah salah satu support yang terbaik betul nah gimana sih support keluarga bantuin apa nih kalau awal-awal sebelum saya memasuki komunitas kan biasanya tuh kakak-kakak saya mencari informasi kak gitu loh kadang ada kayak semacam apa talk show ada parenting gitu biasanya nih coba deh kamu pergi gitu mungkin ada sesuatu yang bisa kita tahu lebih jauh tentang diva gitu kan cuman kan pada masa saat itu kan ya parenting hanya untuk anak-anak reguler aja gitu loh kak membahas tentang anak-anak reguler waktu itu saya belum menemukan tentang komunitas membahas tentang anak-anak spesial saya belum baru saya taunya ya setelah itu saya taunya setelah saya masuk komunitas aja kak oke nah sekarang kan mulai aktif di social media nih menjelaskan tentang sekel sindrom ini apa sih harapannya dan kenapa waktu itu akhirnya memulai karena menurut aku itu juga salah satu keputusan yang berat ya untuk share semua ini gitu ya sebenarnya juga itu berat karena saya berpikir gini kak dulu sebelum saya memasuki komunitas dulu kan juga untuk nyari informasi tentang sekel sendiri kan susah kak ya kan tidak seperti sekarang kita tinggal searching kampang mudah gitu kan nah disitulah terus dengan juga dengan berjalannya waktu kan dengan memiliki anak spesial masyarakat banyak yang belum tahu kadang kan mereka di jalan dengan tatapan atau dengan istilahnya kata-kata yang yang gak bagus nah akhirnya disitu saya berpikir oh ya deh kemudian kita edukasi melalui social media gitu agar ya masyarakat tahu nih keberadaan tentang anak-anak spesial tahu nih tentang apa anak-anak layanan langkah ya saya setuju sih dan saya juga berharap semoga dengan adanya ibu disini dan juga ibu di social media teman-teman di rumah juga lebih apa ya bisa menjaga sikap lah kalau ketika ketemu teman-teman disabilitas juga gitu dari tatapannya yang terutama terus juga dari perlakuannya dan lain-lain gitu oke dan ini juga yang menarik bahwa dari komunitas lah ya iya dalam arti ketika kita mendapatkan komunitas yang baik dan benar itu akan mengurangi beban kita lah iya dari hati atau dari mana karena menurut aku juga itu saling menguatkan juga betul kan di masalah yang sama iya jadi kita ngerasa gak sendiri lagi itu oke itu kenapa menurut aku kita juga harus cari komunitas yang baik juga gitu oke oke nah kalau Diva sendiri menjalani terapi gak sih atau perawatannya seperti apa ini dari 2003 sampai sekarang ya kalau Diva memang untuk sekarang masih terapi dulu memang juga dilakukan terapi saat Diva mulai usia satu tahun Kak gitu cuman memang gak konsisten ya kadang ada jeda misalnya setahun dua tahun berarti nanti terapi lagi gitu loh Kak terapinya untuk apa ibu? kalau dulu yang dijalanin kan fisioterapi Kak gitu kalau fisioterapi itu untuk misalkan gini harusnya kan anak-anak regular umur 6 tahun udah bisa duduk nah kalau Diva kan duduk aja baru bisa di saat Diva usia di atas 2 tahun hmm nah itulah makanya Diva dianjurkan untuk fisioterapi untuk mengejar ketelambatan-ketelambatannya gitu loh Kak sorry tapi Diva duduk bisa berarti bisa sendiri bisa jalan enggak bisa karena kondisi kaki Diva dari dengkul ke bawah itu enggak berkembang Kak gitu terus juga tapaknya kan bengkok gitu nah kalau di aku pengen tahu juga nih sudah 20 tahun kan Diva juga sudah berjuang luar biasa ya iya gimana sih kondisi Diva sekarang apakah baik-baik aja ya menjalankan hidup ya udah ya udah jalanin aja gitu atau masih ada gangguan kesehatan mungkin kalau untuk sekarang sih untuk kesehatan yang terlalu parah enggak sih ya Kak cuman yang yang memang yang saya jaga ya itu aja emosinya dia aja gitu kalau makan berarti biasa aja atau makan bubur Kak halus bubur bubur lembut dan itu lama juga berarti ya makannya atau standar enggak sih Kak ya Diva sih sebenarnya termasuk gampang untuk makan gitu loh cuman kalau misalkan ya namanya lagi emosi atau lagi PMS atau ada sesuatu mungkin giginya yang sakit pasti kan juga agak lama juga ini kenapa nih enggak apa-apa itu ya Diva enggak apa-apa kan ya coba kasih senyumnya dulu mana mana senyumnya aduh walu soalnya gini Kak jadi kan biasanya kan Diva anak yang ceria nih nah udah beberapa bulan belakangan ini pola tidur Diva tuh berubah jadi kalau malam melek siang tidur oh betulnya saatnya tidur nih harusnya ya ya Diva ya tadi tuh waktu kita mau berangkat kemari saya bangunin tuh Diva bangun dibangunnya susah ya Diva ya ya Diva ya senyum ajak kakak ajak kakak nyanyi mana nyanyi apa Diva nyanyi apa ibu dan ayah selamat pagi yang ini paling ganteng ya ada kakak coba satu dua tiga ibu dan ayah udah malu mungkin juga karena faktor usia Diva yang boleh dibilangkan sekarang berarti usia remaja ya kan nah biasanya udah dewasa udah dewasa dia respect ke cowok kak oh iya Diva ya iya 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 Diva berarti kalau menstruasi umur 9 tahun terbilang cepet ya kalau mungkin kalau pada saat dulu terbilang terlalu cepet ya terlalu cepet iya ibu kete gitu terus emang kan heightnya Diva kan tidak siap satu bulan sekali kak ya kan kemarin sempet height Diva apa empat bulan Diva gak dapat height ya dokter bilang gak apa-apa masih wajar oke iya Diva berarti Diva secara emosi normal lah ya bisa nangis bisa sedih bisa marah bisa seneng iya bisa juga suka sama cowok iya Diva ya iya Diva ya oke nah mungkin terakhirlah ibu kan sudah 20 tahun bersama Diva dan buat orang tua di luar sana apa sih yang perlu dilakukan kalau misalkan ini terjadi sama anaknya mungkin bukan secara sindromanya tapi kalau disabilitas intinya sih kita gak perlu malu ya kak gitu bagaimanapun kan apapun kondisi anak kita itu kan anugerah Allah udah menitipkan ya kita sebagai orang tua hanya bagaimana memaksimalkan tumbuh kembangnya nah mungkin buat ibu-ibu atau orang tua di luar sana ya mungkin dikasih anak spesial dari Tuhan yang tadi bulia bilang gak perlu malu karena semua kan dari Tuhan juga dan yang kemarin aku notes juga dari ibu-ibu yang punya anak dosen dan segala macam katanya kalau misalkan punya anak spesial rumahnya udah siap di surga Insya Allah oke dan aku pengen tahu juga tentang komunitasnya nih apa sih yang di support dari komunitas itu dan nama komunitasnya apa sih sebenarnya kalau untuk kelainan langka itu Indonesia rare disorder kak Indonesia rare disorder oke Indonesia rare disorder dan itu di bawah disabilitas jadi kak ya jadi kalau untuk kita singkatnya IRD ya kalau IRD ini khusus untuk anak-anak kelainan langka kak ya gitu jadi kan sebenarnya di dunia kelainan langka itu ada sekitar 7.000 jenis kak ya gitu jadi anak-anak yang kelainan langka kita bergabung di komunitas IRD oke nah itu ibu di Indonesia doang atau akhirnya ngobrol sama banyak orang tua di luar negeri kalau untuk IRD memang ada beberapa anggotanya yang tinggal di luar ada tapi kalau untuk di komunitas IRD ini yang bergabung untuk cycle syndrome hanya 2 orang tua kak gitu nah kenapa 2 orang tua karena yang satu anaknya kembar dua-duanya cycle syndrome ah cewek oke oke gitu mungkin terakhir ya ibu ya supaya nih teman-teman juga semangat ya para orang tua juga selama 20 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ini waktu yang panjang sekali gitu kan gimana sih cara ibu menyemangati diri ibu sendiri karena ibu juga single parent terus ngurusin anak sendiri gitu kan pasti kan adalah rasa jatuh dan jenuh dan segala macam gimana cara ibu menyemangatin at least diri ibu sendiri gitu ya iya sebenarnya saya juga ada pernah masa-masa di mama apa masa-masa saya yang bener-bener down itu di tahun 2020 urusan ya dimana itu kejadian pada saat bebarangan dengan mama saya meninggal diva dibuli terus diva covid diva covid juga di 2020 iya kita sempat masuk usma atlet akhirnya disana saya berpikir ke depannya apa ya langkah yang akan saya ambil gitu loh ke depannya bagaimana ya karena ini kan berurutan tuh Kak kejadian itu gitu loh kan akhirnya ya udah saya pikir dengan kejadian ini Alhamdulillah kami bisa melewati jadi disitu saya meyakinkan diri saya Insyaallah apapun yang Allah berikan apapun takdirnya kita bisa lewatiin dan saya yakin Allah memberi cobaan atau masalah itu di luar batas kemampuan saya gitu ya memang sebenarnya sebelumnya saya merasa kayak memiliki apa rasa bersalah gitu kan karena mungkin dulu kalau dari dulu saya lebih konsisten untuk mengejar tumbuh kembangnya diva mungkin untuk saat ini kan progress diva akan lebih baik lagi gitu loh jadi ya udah semenjak saya bisa melewati hal-hal itu saya cuma meyakinkan diri mengemangati diri oh iya pokoknya ke depannya saya pasti bisa oke luar biasa ibu terima kasih banyak sudah hadir disini sudah memberikan pelatihan hidup yang luar biasa teman-teman semoga dengan podcast kita kali ini teman-teman juga bisa banyak ilmu bisa diambil pengetahuan yang lebih luas lagi dan sekali lagi terima kasih sampai ketemu di video berikutnya nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini terima kasih terima kasih